Arga Bima merupakan tim yang berfokus pada pengabdian masyarakat. Kami awalnya adalah tim KKN PPM UBM yang berlokasi di Desa Madulujo dan Sumberaharjo, Kecamatan Perambanan, Sleman, Yogyakarta. Secara spesifik, tim kami bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Kami juga berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan potensi desa, agar kualitas hidup mereka meningkat dan taraf ekonomi mereka juga meningkat. Kami memilih Desa Madulujo dan Sumberaharjo karena kedua desa tersebut memiliki potensi sekaligus kendala yang sejalan dengan program kami. Kami berfokus pada isu pertanian, guna meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat. Di Desa Madulujo, isu pertanian menjadi isu penting. Beras menjadi komoditas utama bagi pertanian di Desa Madulujo. Harga jual beras yang murah dan production cost yang tinggi karena penggunaan pupuk kimia dan penyewaan mesin pompa menyebabkan petani kerap kali merugi. Melihat permasalahan yang terjadi, tim kami melihat ada potensi yang bisa dikembangkan di wilayah Madulujo. Dalam pelaksanaan program pengabdian ini, tim kami menjalankan program penanaman varietas beras merah rasa beras putih dan beras Jepang berbasis pertanian organik yang diharapkan dapat meningkatkan harga jual beras yang ditanam. Selain itu, program yang dihadirkan juga berupa hidroponik yang berguna untuk membantu masyarakat desa dalam memproduksi tanaman hias. Hidroponik itu sendiri diairi dengan menggunakan pompa yang listriknya berasal dari panel surya sehingga diharapkan lebih ramah lingkungan. Pembatasan kuota penambungan sampah oleh TPS Piyungan menyebabkan munculnya isu pengelolaan sampah di berbagai tempat. Masyarakat yang kesulitan membuang sampah pun terpaksa membakar sampah mereka. Kenyataannya, sampah memiliki segudang potensi untuk dapat diolah menjadi berbagai macam produk bernilai jual. Bersama masyarakat Padukuhan Klero, kami membangun pusat pengelolaan sampah terpadu yang dinamakan Puspa Arkepima Klero. Kami menerapkan sistem pengelolaan sampah berbagai zero waste dengan memanfaatkan maggot BSF untuk mengorek sampah organik. Yang nantinya, maggot tersebut bisa diolah kembali dalam bentuk fresh atau kering untuk pakan ternak, unggas, ikan, dan reptil. Sisa makanan maggot juga bisa dimanfaatkan sebagai produk berupa pupu organik. Di sisi lain, sampah anorganik layak jual kami distribusikan ke mitra pengepul rapel, serta yang sudah tidak bisa diolah, akan dimusnahkan dengan insenerator yang juga difasilitasi melalui program dan nantara ini. Dari awal semangat kita mandiri untuk melakukan pengelolaan sampah dan budidaya maggot, tapi ada beberapa halangan dan alhamdulillahnya diteruskan dari pendampingan dari BBDA ini yang sangat membantu kami untuk membangun kandang maggot kami yang sekarang lumayanlah dibilang cukup. Karena dulu dari bambu dan peratapkan genteng itu roboh, kemudian sekarang sudah menjadi bangunan semi permanen dengan menggunakan baja ringan. Alhamdulillah sekali berkat bantuan dari BBDLH. Itu sangat membantu sekali bagi kami dan harapannya mudah-mudahan ada program-program lain yang bisa didampingi dari BBDLH ataupun ada program lanjutan untuk mendampingkan, untuk mengembangkan dan menguatkan kami untuk pengelolaan sampah ini. Saya berharap bahasanya nanti tong black glory ini akan menjadi besar dengan adanya penyediaan bibit-bibit tanaman, tanaman hias maupun tanaman keras. Untuk beras merah harapan saya nanti banyak para petani yang mau ikut bergabung dengan kami yaitu menanam beras merah supaya ekonomi mereka itu akan terangkat dengan adanya beras merah tersebut. Kami berharap dengan adanya dana tirang ini, maka secara mandiri kelak desa Madurojo dan sumber harjo dapat melanjutkan programnya. Tidak hanya di program Maggot, tidak hanya di program pertanian, tapi juga di program lain yang sudah kami inisiasi di sana. Kami harap bahwa selanjutnya mereka bisa terus melaksanakan programnya secara mandiri dan kualitas hidup serta ekonomi mereka meningkat. Kami harap langkah awal yang kami lakukan di kedua desa ini dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik dan meningkatkan arah hidup serta ekonomi masyarakat di Madurojo dan sumber harjo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.